Zodiac berasal dari kata Yunani yaitu Zodiacos Cieklos yang artinya lingkaran hewan. Zodiac adalah salah satu kepercayaan yang juga disamakan dengan adanya tanggal lahir seseorang dan biasanya Zodiac ini bisa mempresentasikan adanya sifat dan juga sikap yang dimiliki oleh seseorang. Seperti yang kita ketahui bahwa Zodiac ini memiliki lambang tertentu yang sesuai dengan nama Zodiac ini. Lambang setiap Zodiac berbeda-beda dan itu bukan suatu kebetulan. Tidak dibuat asal-asalan, tapi ada makna dan arti tersendiri dari 12 lambang Zodiac tersebut. Berikut ini saya akan mengupas beberapa kisah dibalik lambang Zodiac. 1. Aquarius Seperti yang kita ketahui bahwa Aquarius ini terkenal dengan lambang air dan lebih tepatnya digambarkan sebagai seorang pria yang menuang air. Ternyata pria yang ada di lambang Aquarius ini adalah Ganymedes yang memiliki wajah tampan dan juga baik serta sopan. Ganymedes ini adalah anak Raja Troya yang diculik oleh Zeus dan menjadikannya sebagai salah satu pembawa air minum bagi sang dewa Zeus. Kebaikan dan juga kesetiaan dari Ganymedes inilah yang membuat akhirnya lambang ini digunakan sebagai salah satu Zodiac dan bisa mempresentasikan sifat seorang Aquarius yang memiliki daya tarik tinggi. 2. Isces Isces dilambangkan dengan dua ekor ikan. Kedua ekor ikan ini telah berjasa membawa Dewi Venus, Dewi Kecantikan, dan Dewa Mars, Dewa Perang, ke Sungai Euphrat, waktu mereka dikejar oleh Tifon. Zodiac ke-12 dan juga Zodiac terakhir digambarkan sepasang ikan yang sedang berenang. Kedua ikan itu tidak berenang ke satu arah, tapi justru berlawanan arah. Satu melawan arus, satunya lagi mengikuti arus. Cerita ikan yang berlawanan arah itu berkaitan dengan Afrodite si Dewi Cinta. Afrodite bersama Eros, temannya, harus menyelamatkan Tifon, monster berbentuk campuran ular dan manusia dari serangan berbahaya. Untuk menyelamatkan Tifon, Afrodite dan Eros harus mengubah diri menjadi ikan. Tifon akhirnya selamat. Isces itulah gambaran dari Afrodite dan Eros. 3. Aries Berasal dari domba berbulu emas yang dikirim oleh Neveleu untuk menyelamatkan putra putrinya Friksus dan Hele yang hendak dihukum mati oleh ayahnya, King Atamas, atas hasutan ibu tiri mereka, Inol. Domba tersebut membawa Friksus dan Hele terbang meninggalkan Bu Otia menuju ke Cholcis di Chaucasus. Tetapi dalam perjalanan, Hele jatuh ke laut dan tenggelam ke laut yang saat itu dinamai Hele Spont. Sesampainya di Cholcis, Friksus diterima oleh King Atates yang menikahkannya dengan putri sulungnya. Sebagai tanda terima kasih kepada para Dewa Dewi yang telah melindunginya selama perjalanan, Friksus mengorbankan domba tersebut dan memberikan bulu emasnya kepada mertuanya. 4. Taurus Dilambangkan oleh sapi jantan Taurus berasal dari kata Tauro yang artinya sapi jantan. Sapi ini adalah jelmaan dari Dewa Zeus, Jupiter. Konon menurut ceritanya, Dewa Zeus paling suka sama gadis-gadis cantik. Ia juga terkenal sebagai Dewa yang paling banyak istri. Maka, ketika ia melihat kecantikan putri Eropa yang cantiknya Tiada Tara, saking cintanya ia mengubah dirinya menjadi sapi jantan agar dapat menculik putri Eropa. 5. Glemini Glemini dilambangkan dengan sepasang dua anak kembar. Mereka adalah putra dari Dewa Zeus. Kedua anak kembar ini bernama Castor dan Poluks. Glemini merupakan zodiak ketiga. Lambang zodiak tersebut memiliki banyak arti. Menurut astrologi Mesir, Glemini dilambangkan dengan sepasang ayam jago kembar. Kekembaran ini, menurut metologi Yunani, dihubungkan dengan si kembar Romulus dan Remus, pendiri kota Roma. Menurut cerita, mereka yang berbintang Gemini berada di bawah naungan dua Dewa, yaitu Castor dan Poluks. Atau bisa pula disebut Talvedan Beta Geminorum. Nah, dari kata Geminorum inilah muncul zodiak Gemini. 6. Cancer Dilambangkan oleh Kepiting. Merupakan jelmaan ular bernama Hydra. Ular ini dikirim oleh Yuno untuk melawan Hercules, pemuda yang dikenal kuat dan gagah berani. Ular yang dikirim oleh Yuno ini ternyata sangat beracun dan mempunyai banyak kepala. Apabila kepalanya ditebas oleh Hercules maka akan tumbuh lagi. Hercules dengan cerdiknya membakar leher ular itu. Maka habislah riwayat sang ular. Kemudian ular itu dijadikan bintang. Membunuh ular adalah salah satu dari dua belas tugas Hercules yang sangat berat. 7. Leo Jelmaan dari namaan Leon yang dibunuh Hercules. Juno dalam kebenciannya terhadap Hercules membuatnya gila sehingga membunuh ketiga putranya dari Princess Megara of the Best. Untuk menebus kesalahannya, Hercules harus mengabdi kepada King Euristus of Mijana serta menunaikan dua belas tugas berat. Tugas pertama yang harus ditunaikan adalah membunuh nemaan Leon yang telah membuat penduduk nemaa selama bertahun-tahun hidup tercekam ketakutan. Dilambangkan oleh singa. Singa ini merupakan salah satu dari dua belas tugas Hercules yang sangat terkenal. Singa ini merupakan singa paling ganas yang harus ditaklukannya. 8. Virgo Lambangnya adalah seorang putri yang sangat cantik. Putri ini adalah jelmaan putri Astra yang hidup di zaman emas. Pada waktu itu ia turun dari langit ke bumi. Tetapi ia tak tinggal di bumi, karena tidak tahan melihat penderitaan dan kejahatan yang dilakukan manusia di bumi. 9. Libra Masih ada hubungan dengan bintang Virgo. Ada juga ik mengatakan bahwa rasi bintang Virgo adalah jelmaan dari Justicia sendiri dan bukan Astra A, karena dalam urutan berikutnya adalah rasi bintang Libra yang merupakan penjelmaan timbangan yang dibawa oleh Justicia sebagai Dewi Keadilan. Dilambangkan dengan neraca atau timbangan yang merupakan simbol dari keadilan. Putri yang menguasai keadilan adalah putri Justicia. Asal usulnya tidak diketahui secara pasti. 10. Scorpio Lambangnya adalah kalajengking. Mempunyai asal usul yang sangat menarik. Yaitu, terjadi cinta segi empat, bukan cinta segi tiga lagi. Antara Orion, pemuda yang tampan, Diana, Dewi Bulan, Venus, Dewi Kecantikan, dan Aurora, Dewi Fajar. Karena ketampanan Orion, ia dicintai tiga cewek cantik nan menawan sekaligus. Karena cemburu kepada kedua rivalnya, Diana mengirim kalajengking kepada Orion. Kalajengking itu menggigitnya hingga mati. Diana menyesal atas perbuatannya. Dan memohon kepada Dewa Zeus agar Orion dijadikan bintang. Karena ia tidak bersalah, maka Dewa Zeus mengangkatnya menjadi bintang dalam gugusan bintang Scorpio. 11. Sagittarius makhluk ini diberi nama Centaurus. Sebetulnya Centaurus adalah para monster, musuh para Dewa dan manusia. Sosoknya digambarkan dari pinggang sampai kepala berupa manusia yang akan membidik panahnya. Sedangkan dari pinggang ke bawah berupa tubuh seekor kuda. Menurut kepercayaan Yunani, makhluk seperti itu ada yang baik dan ada pula yang jahat. Sisi baiknya, dia mau menolong makhluk lain. Tapi jeleknya, dia suka menculik gadis-gadis calon pengantin dari calon suaminya. Zodiac Sagittarius berada di bawah naungan Dewa Sagittarius. 12. Capricorn Zodiac ini adalah zodiak yang memiliki lambang berupa kambing dengan tanduk yang besar dan juga terlihat kuat. Ternyata Capricorn ini adalah sebuah kambing yang bernama Asliteus yang merupakan kambing penjaga dari Zeus kecil saat bayi. Awalnya saat Zeus lahir, ibunya menyembunyikannya di dalam sebuah gua karena takut untuk dimakan sang ayah yaitu Kronos. Di dalam gua ini, ibu Zeus memberikan teman berupa seekor kambing yang merawat Zeus dan akhirnya Zeus menjadikannya sebagai salah satu zodiak yang bernama Capricorn. Sehingga bisa dikatakan bahwa orang yang memiliki zodiak ini adalah orang yang penyayang.